Pemirsa berikutnya Anda bisa lihat dalam video ini aksi Ray seorang anak yang memalak supir truk saat melintas di Lampu Merah. Jalan macan lindungan kota Palembang sambil memperlihatkan dan mengeluarkan senjata tajam jenis parang yang disulipkan pelaku di pinggang. Awalnya supir memberikan uang sebesar 10.000 rupiah, namun pelaku meminta uang yang lebih besar yaitu tambahan 5.000 rupiah. Kemudian juga pelaku ini langsung kabur usai mendapatkan uang. Kejadian pemalakan ini menjadi viral di media sosial sehingga kurang dari 24 jam. Unit reskrim Polsek Ilir Barat 1 langsung bergerak cepat dan menangkap pelaku di sebuah kos di lindungan kota Palembang. Dari tangan pelaku polisi tidak menemukan senjata tajam alat untuk memalak, namun pakaian dan topi saat terjadinya pemalakan berhasil diamankan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!